Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Virgo Channel Oke, di depan kita ini sudah ada Ban tubeless ya Yang bocor, ini sudah saya tandai Selanjutnya kita persiapkan alat-alat Untuk tambal tubelessnya ya Ini ada lemnya Ini ada jarum buat tubelessnya ya Dua biji Lalu kita menuju poin utama ini Kompon tubelessnya ya Yang buat tambal Ini kompon tubelessnya panjangnya sekitar 25 cm Jadi kita bisa bagi menjadi tiga bagian ya panjangnya Kurang lebih seginilah Jangan terlalu pendek Nanti takutnya pas kita masukin ke beberasan Ataupun kurang panjang ya Nah, jadi bagian kompon yang kita masukkan harus posisinya tersisa ya Tersisa di Lanjut kita pasang ke jarumnya ini ya Alat untuk memasukkan kompon tubeless ke lubang ban ya Yang sudah kita tandai tadi Kita masukkan Kira-kira posisinya di tengah seperti ini Lalu jangan lupa kita kasih lem Nah, ini yang bikin awet ya Kita harus pakai lem Kalau nggak pakai lem Nanti posisinya Setelah terkena suhu panas Dia komponnya biasanya mengering Dan timbul bocor lagi ya Di bekas tambalan tadi Tapi kalau pakai lem begini Biasanya dia lebih awet Dan untuk memasukkan komponnya Juga menjadi lebih licin ya Ini lemnya seperti ini Khusus untuk ban ya Kita kasih lem secara merata Di bagian komponnya Lanjut kita menuju ban yang kita tandai ya Pakai jeruji ini Lalu kita lebarkan dengan Taku khusus ya Ini buat Tambal banyak Satu set Kalau kita beli Dia dapat seperti ini Nah, setelah lebar Baru kita masukkan ya Kita dorong dengan kuat Tapi kita juga Harus hati-hati Jangan terlalu Kebebelasan nanti Komponnya bisa masuk semua Nanti malah gagal ya Nah, kita masukkan Kira-kira seperti ini Setengahnya ya Setengah dari panjang kompon Nah, menyisa seperti ini Dan di bagian dalamnya Juga harus menyisa ya Dengan tujuan Supaya komponnya terkunci ya Apabila terkena udara Tekanan ya Dari dalam Saat kita memompah Dia juga tidak mudah Lepas Nah, kita isi anginnya Sampai penuh Nanti kita akan cek Bagian yang kita tambal tadi Nah, biasanya Untuk kompon bawaan sendiri Sudah agak lengket ya Cuma kalau kita Tidak tambahkan dengan lem Biasanya dia gampang mengering Dan akhirnya Bocor lagi Di bagian komponnya Nah, kita cek dulu Dengan air sabun Bagian yang kita tambal tadi Apakah sudah aman? Oke, ini sudah aman ya Ini untuk Sisa dari komponnya Tidak usah dipotong ya Kita biarkan saja Oke Sudah selesai Dan tinggal pakai Kita biarkan saja Seperti ini Nanti juga akan Kempes sendiri ya Setelah dipakai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih